Secara prinsip, secara prinsip berarti apa yang harus kita kerjakan untuk kita mengembalikan mineral-mineral atau katakala kandungan, kandungan atau mungkin keseimbangan dalam tubuh kita ini bermasalah. Dengan cara apa? Kembalikan ke sumber asli, kembalikan ke sumber alamnya, paham ya? Contoh begini, kalau kita bicara tentang karbohidrat, karbohidrat itu kan glukosa, glukosa, fructosa, galactosa, maltosa, sukrosa, macam-macam lah. Glukosa secara umum atau mungkin karbohidrat secara umum. Yang perlu kita makan apa? Karbohidrat, karbohidrat yang belum diolah. Contohnya begini, contoh biar ibu-ibu paham ya. Satu gelas, bukan satu gelas, satu sendok misalkan air tebu, oke? Sama satu sendok misalkan, apa itu namanya, gula pasir yang warnanya kinclong putih itu, itu kalau tiap hari ada si A, katakala tiap hari dia minum misalkan satu sendok lah, misalkan meskipun nggak cukup satu sendok gitu kan, gula air tebu tadi yang satu tiap hari, bahkan tiga kali dia makan gula pasir, tiga sendok full tadi itu gula pasir, kan sama-sama gula tebu. Ya betul, tapi gula pasir tadi sudah gula olahan atau karbohidrat itu maksud saya. Ya, paham ya? Jadi sehingga kita kembalikan ke rumus awalnya. Jadi kalau kita bicara tentang back to nature, ini kembalikan rumus awalnya. Dari apa dia terbuat, contoh pemahaman begitu. Jadi karboh, berarti karboh yang sehat itu apa? Karboh yang masih mengandung vitamin, masih mengandung enzim, masih mengandung mineral, ya seperti itu. Jadi contoh tadi kan saya bilang kan nasi, nasi itu kan atau beras kan karbohidrat. Tapi kalau Anda mengambil beras ya, atau mungkin beras, ya beras coklat tadi misalkan, dia masih berlimpah di sana mineral-mineral penting untuk tubuh kita, sehingga tubuh kita nggak banjir glukosa. Kalau nggak, ya kalau nggak, lama-lama kan si nasi atau mungkin glukosa yang ada pada nasi tadi, lama-lama berubah menjadi lemak dalam tubuh kita. Nah, kalau memang tidak bisa sama sekali mengganti itu, ya sudah. Sekarang banyak tuh produk-produk yang mengandung serat tinggi, yang Anda bisa cemplungin, Anda bisa masukkan ke dalam nasi Anda tanah di rumah, atau mungkin di rice cooker, atau kalau nggak si nasinya tadi Anda campurkan dengan minyak-minyak yang sehat. Contohnya apa? VCO bisa tuh. Setelah itu caranya. Ya.